Bisa! Belajar Islam dan Bahasa Arab Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab Agar kamu memahaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dars 8 Mufrot, Tathniah, dan Jamak Di dalam bahasa Arab ada tiga jenis pembagian isim berdasarkan jumlah Isim Mufrot, Isim Tathniah Dan yang ketiga Jamak atau juga disebut kata Majemuk Jadi yang disebut Jamak bukan lebih dari satu tetapi lebih dari dua Kalau untuk dua sendiri itu punya istilah khusus Yang ini Isim Tathniah Kita akan bahas satu persatu pembagian isim berdasarkan jumlah di bawah ini Yang pertama Isim Mufrot Isim Mufrot atau kata tunggal adalah asal dari seluruh bentuk Artinya pada dasarnya seluruh kata nantinya akan merujuk pada isim Mufrot ini Tathniah adalah perubahan dari Mufrot Kemudian Jamak adalah versi Jamak dari isim Mufrot Oleh karena itu supaya mudah nanti ada kaedahnya atau rumusnya Kata tunggal yang sering kita temui di dalam percakapan sehari-hari dijelaskan dalam tabel di bawah ini Qalamun sebuah pulpen Kitabun sebuah buku Muslimun orang Islam atau seorang muslim Muslimatun seorang muslim tapi untuk wanita Yaitu disebut seorang muslimah Mu'minun seorang yang beriman Mu'minatun seorang yang beriman untuk wanita atau disebut mu'minah Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara yang mudhakar dengan yang mu'anath Dengan cara memberi ta'mar butohnya Contoh untuk mudhakar Muslimun Dengan cara memberi ta'mar butoh menjadi muslimatun Kata mu'minun begitu ditambah ta'mar butoh menjadi mu'minatun Sedangkan kata kolamun dan kata kitabun Ini termasuk isim lihoyri'akil Atau untuk sesuatu yang tidak berakal Bahasa sederhananya ini adalah kata benda Ada pun muslimun Kemudian mu'minun ini termasuk lihoyri'akil Artinya berakal Nama-nama ini atau sifat-sifat ini digunakan untuk manusia Kita perlu mengetahui adanya istilah lihoyri'akil Ada pula kata-kata yang masuk ke lihoyri'akil Yakni kata-kata yang tidak berakal Ini penting untuk bisa mengetahui rumus perubahan Dari isimufrod ke tathniyah dan jamak Karena ada sedikit perbedaan antara perubahan dari isimufrod ke jamak Untuk lihoyri'akil dan untuk lihoyri'akil Insya Allah kita akan bahas kemudian Yang kedua isim tathniyah atau kata ganda Rumus merubah dari isimufrod ke tathniyah Alhamdulillah sangatlah mudah Dan ini berlaku untuk seluruh jenis kata Baik yang mudakar maupun yang muanas Apakah dia lihoyri'akil maupun lihoyri'akil Ada dua cara untuk merubah isimufrod ke tathniyah Yakni dengan menambah ani atau aini Mari kita praktekkan dengan contoh yang sudah ada Misalnya kolamun Ini mufrod Kalau kita ingin merubah ke bentuk tathniyah Tambahkan ani di belakangnya Menjadi kolamani Artinya dua buah pena Atau bisa juga kita ubah menjadi kolamaini Dengan menambah aini Untuk lebih jelasnya Lihat tabel di bawah ini Kitabun Ditambahkan ani di belakangnya Menjadi kitabani Atau ditambahkan ani di belakangnya Menjadi kitabaini Muslimun Menjadi muslimani Atau muslimaini Muslimatun Menjadi muslimatani Atau muslimataini Dan Alhamdulillah tidak ada perbedaan Antara isim yang mudhakar dengan muanath Semuanya sama ditambahkan ani atau ani Lalu kapan kita menggunakan ani atau menggunakan ani Ini insyaallah akan dibahas di ilmu nahu Yang ketiga Jamak Berbeda dengan tathniah Maka untuk jamak ini Ada perbedaan untuk Jamak lil'akil Dan jamak lil'hoiri'akil Jamak lil'akil Pada dasarnya ada dua Jamak mudhakar salim Dan jamak muanath salim Dan kalau untuk Lil'hoiri'akil Maksudnya kata benda Umumnya jamaknya adalah Jamak taksir Kita akan bahas satu persatu Mulai dari jamak mudhakar salim Jamak muanath salim Dan jamak taksir Jamak mudhakar salim Dari sisi ada dua rumus Pertama ditambahkan una Dan yang kedua ditambahkan ina Ini hanya berlaku bagi mudhakar Ya ini untuk laki-laki Contohnya Muslimun Seorang muslim Kalau kita ingin mengatakan Orang-orang muslim atau banyak Maka ditambahkan una Menjadi muslimuna Atau muslimina Kemudian kita ambil contoh lagi Mu'minun Atau seorang yang beriman Kalau kita ingin membuat jamaknya Maka kita katakan Mu'minun Atau mu'minin Dengan menambahkan una Dan ina Berikutnya jamak mu'anath salim Rumusnya Yaitu dengan menambah alif Atau memanjangkan kata Dan ditambah tak biasa Ini hanya berlaku untuk mu'anath Misalnya muslimatun Kita panjangkan mimnya Kita ganti tak marbutoh Dengan tak biasa Atau tak tathnif Menjadi muslimatun Itu jamak mu'anath salim Akan tetapi memang Untuk membentuk jamak mu'anath salim Paling mudah adalah Kita rubah ke bentuk mudakarnya Misalnya Mu'minatun Mu'minatun ini kan mu'anas Mudakarnya adalah Mu'minun Jadi tinggal menambah Atun Menjadi Mu'minatun Ini lebih mudah Berikutnya jamak taksir Jamak taksir ini Sesuai dengan namanya Taksir artinya Pecah-pecah Dan jamak taksir ini Pada dasarnya berlaku Untuk isim likhoyril aqil Yakni kata benda Jamak taksir ini Tidak memiliki rumus Lalu bagaimana Kalau tidak ada rumusnya Maka jalan satu-satunya Adalah dengan cara Menghafal Misalkan Kolamun Jamak taksirnya adalah Aklamun Kemudian Kitabun Jamak taksirnya Kutubun Kita lihat antara Aklamun Dengan kutubun Sangat berbeda Tidak ada persamaan rumus Jika disamakan Kitabun menjadi kutubun Dan Kolamun Harusnya menjadi Kulumun Tapi karena jamak taksir Tidak memiliki rumus Maka jalan satu-satunya Adalah dengan Menghafal Baik itu tadi penjelasan Tentang jamak mudhakar salim Mu'anas salim Dan jamak taksir Namun selain peraturan Dasar tersebut Ada pengecualian Yang perlu diingat Bahwa tidak semua Isimli khoyril aqil Atau kata benda Jamaknya adalah Jamak taksir Ada juga isimli khoyril aqil Yang jamaknya Jamak mu'anas salim Contohnya Syajaratun Atau pohon Jamak taksirnya adalah Asjarun Pohon-pohon Dia juga memiliki bentuk Jamak mu'anas salim Yaitu Syajaratun Kemudian contoh lain Warokotun Artinya Daun Jamak taksirnya adalah Aurakun Selain itu Dia juga memiliki bentuk Jamak mu'anas salim Warokotun Ini membuktikan bahwa Isimli khoyril aqil Tidak selamanya Jamak taksir Memang pada dasarnya Kata yang memiliki Tamar butoh di belakangnya Maka jamaknya Boleh kita ubah Ke jamak mu'anas salim Ini contoh penyimpangan Dari kaida dasar Ada juga isim Lil'akil Yang jamaknya Bukan hanya Jamak mu'anas salim Tetapi dia memiliki Bentuk jamak lain Contohnya Polibun Seorang penuntut ilmu Selain dia memiliki Bentuk jamak mu'anas salim Dia juga memiliki Bentuk jamak taksir Yaitu Tulabun Begitu juga Dengan contoh kata Amilun Seorang pekerja Jamak mu'anas salimnya Adalah Amilun Namun dia juga memiliki Bentuk jamak taksir Yaitu Amalun Artinya Pekerja-pekerja Jadi itu adalah Pengecualian yang harus diingat Demikian Kelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat